Halo guys, selamat datang di Bukit Tinggi bersama Abang Ron Dekes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Abang Ron Dekes Semoga kalian dalam keadaan sehat wafiat Selalu dilindungi oleh Allah SWT Kali ini guys, kita dapatkan paket dari Om Kezop Girets Kezop Girets yang ada di Surabaya Langsung saja kita unboxing Paketnya ini kecil-kecil cabai rawit guys Bentuknya kecil, tapi isinya joss Kira-kira isinya apa guys Pasti kalian pada penasaran kan Oke, jangan lupa subscribe channel Abang Ron Buat kalian yang belum subscribe ya Oke, langsung saja kita bongkar Kasih koran Nah, ini dia guys Paket yang sangat-sangat-sangat-sangat Kita tunggu Oke, kosong-kosong-kosong Oke, langsung saja kita akan review satu persatu Dari yang lambang mercy dulu Si lambang mercy TSM model Mercedes-Benz Iya, ini adalah Mini GT Mercedes-Benz 190T 2.5-16 Evolution 2 Dengan warna black pear metallic Ya, black pear metallic Langsung saja kita robek-robek Ya, ini adalah PO-an Abang Ron yang sudah cukup lama juga Dan renta dapat ya Ini model yang cukup keren Oke Oke, guys Ini harus hati-hati bukannya Kenapa harus hati-hati? Karena ada hal yang sangat kecil Oke Warnanya black metallic guys Jadi ada metallic-metallicnya gitu ya Kalau kita gerakin-gerakin dia Keletar metallicnya Pakai ban palang 6 Ya, palang 6 Terus kita lihat dari belakang dulu Di belakang ada tulisan Mercedes-Benz Terus ada 190E Detail lampunya juga cakep Ini lampunya itu Mika ya guys Dari Mika Oke Oke Terus sayapnya itu lebih tinggi Daripada yang punya hot wheel ya Sayapnya lebih tinggi Dan yang membuat dia Aduhai Depannya guys Oke Nah, itu dia guys Ada lambang mercy-nya Ini kecil banget Dan ini sangat beresiko banget Kalau misalnya Jatuh langsung patah Makanya ini harus hati-hati banget Si lambang mercy ini Karena dia Cil banget ya Cil banget Cil banget Satu mili Terus lampu depannya Pake Mika juga Kelebihan dari Minijiti itu detailnya ya guys Ada spion Yang bentuknya itu pas Dan matian Tidak kecil Sekarang spionnya sudah pake bahan keras Kalau dulu Ya lebih keras lah daripada Masih bisa di Ini sih Masih bisa digerakin sih Masih bisa digerakin Tapi tidak selembut yang dulu ya Kalau yang dulu Awal-awal tuh keluaran lembut banget Kita lihat bawahnya guys Tertulis disini Made in Cina Pake baut Jadi kalau yang mau ganti bantuan itu Gampang Ya cuma Itu aja Dia enggak ditulis disini Ini seri apa Gitu ya Hot Wheel ya Ini Mercedes Benz 190E Itu ya Atau orang Di saat Kotaknya hilang Nah orang tahu Ini mobil apa sih Gitu kan Kata orang lupa Ini kitunya apa Oke Selanjutnya kita akan Unboxing Paket yang kedua Iya Satu Dua Tiga Ini adalah Land Rover Defender Seri Red Goon Luka Nah Sebelumnya kita bakal Compare juga nanti Sama Land Rover yang sudah ada Iya Sebelumnya Barang sudah beli yang Camel Edition Camel Edition Ini kita akan compare Cara yang Camel Sama yang Luka Red Goon Luka Langsung saja kita Dobrak Dobrak guys Jadi Si Mini GT ini Harganya Sekitar Rp150.000 Guys Kalau misalnya Di compare Sama Hot Wheel Premium Menurut kalian Gimana Lebih bagus Mini GT Atau Hot Wheel Premium Tulis ya Di komen di bawah ya Kalau kalian Punya uang Rp150.000 Beli Mini GT Atau Hot Wheel Premium Oke Are you ready Keren guys Mini GT Oke Oh Dia dikasih plastik Biar gak Gerak-gerak Black Dove Jadi hari ini Kita Mengulas Dua Mobil Black Hitam Edisi Hitam Yes Iya Di belakangnya Detailin Plat nomor Tulisan Red Bull Terus Di sampingnya Ada logo Khas Red Bull Banteng Merah Lagi nyeruduk Banteng Red Bull Sama ada Kuning Bulat Ini dia Di depannya Logo Red Bull Dua Banteng Kembar Terus Detailing Depannya Jig Dan ini Ada lampu Mika Juga Biar Lebih Realistik Tulisan Defender Dan Disini Ada Lampu Apa ini Lampu Lampu Jauh Lampu Lampu Detailing Ada Detailing Spiona Kalian Ini lembut Guys Ini lembut Ini Bahaya Ini putus Ini Kalian Belum Terus Air Filter Nya Keatas Nah Ini Rack Ini Kosong Guys Biasanya Ada Isi Rack Kayak Yang pertama Yang Kamel Ini Rack Penuh Malah Kita Lihat Ada Bensin Tiga Divergen Tali Ada Copper 1234 1234 Ada Perkakas Biasanya Full Full Filternya Ini Di Sebelah Kiri Tadi Sebelah Kanan Dan Ada Ban Cadangan Disini Dua Ada Scope Red Bull Ini mungkin Karena Edisi Red Bull Red Bull Kan Edisi Balapan Mungkin Mobil Balapan Jadi Dia Nggak Perlu Isi Atas Mungkin Yang Lainnya Di Dalam Sini Red Bull Poin 8 Masih Belum Ada Yang Bisa Mengalahkan Poin Camel Camel Poin 9,9 Wih Sampai 10 Paling Keren Ini Mini GT Paling Keren Tahun Lalu Ini Adalah Land Rover Defender Camel Oke Guys Demikian Review Singkat Kita Dua Buah Mini GT Warna Hitam Mercedes Band 190E Sama Land Rover Defender 110 Kalau Kalian Suka Silahkan Like Silahkan Comment Dan Silahkan Share Bermana Saja Jangan Lupa Buat Kalian Bergabung Untuk Subscribe Channel Abang Ron Subscribe Bagi Giveaway Terima Kasih Telah Menonton Video Assalamualaikum Warah Wb Bye Bye